Kita awali dari informasi pertama, pemirsa seorang perempuan di Jeneponto, Sulawesi Selatan tertangkap basah oleh keluarganya berselingkuh dengan rekan kerjanya. Perempuan itu pun harus beraksi ekstra demi tidak ditemukan keluarganya saat berduaan dengan siselingkuhan. Apa aksi ekstranya? Percekcokan terjadi antara keluarga Irawati dan seorang lelaki bernama Arya. Keluarga Irawati yang terdiri dari keluarganya sendiri dan keluarga sang suami meyakini Irawati dan Arya berselingkuh. Keluarga pun mendesak untuk menggeledah rumah Arya guna mencari Irawati yang diyakini juga bersembunyi di rumah Arya. Awalnya Arya tak mengizinkan, namun setelah terus-menerus didesak, akhirnya Arya mengizinkan keluarga Irawati untuk masuk mencari perempuan tersebut. Ruang demi ruang ditelusuri keluarga Irawati. Hingga akhirnya... Saking ketakutannya, Irawati sampai memanjat tembok kamar mandi bak Spider-Man. Eh, Spider-Woman. Waduh, itu kalau kepleset apa tidak berbahaya tuh? Setelah tertangkap basah bersembunyi di kamar mandi, langsunglah Irawati dihujan-hujatan oleh keluarganya. Begitu pula Arya, si pria idaman lain Irawati. Aryalah yang terus-menerus menyangkal tuduhan keluarga Irawati, sementara Irawati hanya terdiam seribu bahasa. Tapi apalah gunanya menyangkal? Sudahlah pakai baju kapel, Irawati tertangkap bersembunyi di rumah Arya, dan kedapatan pula mencoba menghindari penggerbekan keluarganya. Suami Irawati adalah seorang polisi yang bertugas di Sulawesi Barat. Sedangkan Irawati dan Arya bekerja sebagai ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Awal mula perselingkuhan ini terbongkar adalah saat timbul kecerigaan dari keluarga suami Irawati. Mereka lalu membuntuti Irawati yang ternyata pergi ke rumah kontrakan Arya. Kini, Irawati dan sang kekasih Arya menginap di Mapolres Jeneponto, sembari menunggu kedatangan suami Irawati. Setelah asmara terlarang terbongkar, Irawati dan Arya juga terancam dipecat sebagai ASN. Nah, kan tidak ada akhir yang bahagia di setiap perselingkuhan itu. Kalau sudah tak cinta, mending jujur deh sama pasangan dan akhiri hubungan baik-baik. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Wahyu di Karang, lalu TV One mengabarkan.